Saya dari arah Wonosari tadi, mengarah ke Pasar Munggi, Semanu, di suatu sore hari Jampiro, 16.40, yoi. Dan untuk yang ingin request video, silakan klik link yang ada di deskripsi. Yoi, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap sampai dalam keadaan sehat dan bahagia. SDN Cuelo 1, yoi. Wih, kamblasan. Yoi. Kanan, Mas Bro, kanan-kanan. Yoi. Ini mengarah ke Jepitu, ke Pasar Jepitu. Kalau dari sini, Pasar Jepitu sekitar kilang kilo. 11 kilometer lagi, yoi. Kalau ini, saya belum pernah lewat ini. Ini pertama kali. Dari Cuelo ke Jepitu. Jadinya kan asik gitu loh. Kalau saya belum pernah lewat ini. Tapi mungkin, harus tahu ya. Tapi lalu, benar-benar. Iya lah, pekun, pekun. Eh, sembuh lah, Mas Bro. Namanya juga Gunung Kidul Kawi, Mas Bro. Jam 16.57. Wih, sampai jam 5. Ya, sengaja saya lanjut, biar nggak nanggung gitu loh. Nulis judulnya di YouTube itu biar nggak nanggung. Pasar Munggi dusun cuwe loh, gitu. Tapi kalau Pasar Munggi ke Pasar Jepitu, kan asik. Dari pasar ke pasar gitu loh, Mas Bro. Tapi meskipun vlognya dari pasar ke pasar gini ya, Motovlog, eh, Motovlog mandung. Motovlog tetap antar-kota-antar provinsi, Mas Bro. Dikira kok Motovlog dari pasar ke pasar. Tetap antar-kota-antar provinsi karena saya masih bekerja di luar provinsi, di Lamongan. Jadi, titel antar-kota-antar provinsi ya masih disematkan di bawah tulisan Mandek Motovlog itu loh, Mas Bro. Ya, siapa tahu nanti kedepannya saya berganti profesi menjadi pengusaha mungkin atau peternak kambing mungkin. Ya, mohon diaminkan saja ya. Mungkin akan saya copot itu antar-kota-antar provinsinya. Nanti kalau saya sudah berganti profesi di rumah saja menjadi pengusaha atau peternak kambing. Peternak kambing yang tiap hari bisa menjual satu kambing gitu. Wah, wis keren, Mas Bro. Sogih, aku. Tapi ya tetap nge-vlog, Mas Bro. Meskipun sudah menjadi pengusaha ternak kambing ya tetap nge-vlog. Mbak Nah, wore. Karena sudah menjadi kesukaan semacam kesenangan hobi lah hobi bikin konten seperti ini. Jadi ya tetap nge-vlog, Mas Bro. Eh, tikungan tak kira lurus morek tikungan. Nikungan, nah. Jadi untuk saat ini antar kota, antar provinsi masih saya lakukan, Mas Bro. Ini mumpung libur di rumah selama seminggu saya buat konten yang semampunya memori card saya, semampunya micro SD yang saya punya. Dan nanti kalau liburnya sudah selesai ya balik ngelamongan meneh, Mas Bro. Kerjo. Makanya video saya kadang-kadang ada yang Dengawi, Terus Lamongan, Bujonegoro, Tuban. Tuban tahu, lho, rek. Lalu tahu, tapi suwe, Mas Bro. Kang flok nang Tuban menenai. Gimana saya sejak, eh, semenjak pakai fiction ini jarang, eh, bukan jarang sih, belum pernah perjalanan siang, perjalanan pulang ke Gunung Kidul siang hari. ya nantilah, dipikir-pikir nanti. Rawang, perjalanan pulang kemarin coba bikin konten, membaca kode bis antar kota-antar provinsi aja, gagal. Karena nggak ketemu bis, maksudnya nggak, nggak mengintili bis. Ya nanti kalau ada kesempatan lagi tak buatkan. karena memang membaca kode sen, eh, kode lampu sen bis antar kota-antar provinsi itu penting ya. Untuk yang sering perjalanan antar kota-antar provinsi, terutama di Pulau Jawa. Agar tidak salah baca, agar tidak, apa ya, tertipu dengan lampu sen bis. Bukan tertipu sih, salah baca saja. Nantilah. dan ini bermanfaat. Kalau menurut saya bermanfaat. Karena saya sering melakukan itu ketika oh ho 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 dah lah ade wak, asik wak. Ya ketika perjalanan pulang itu mengintili bis itu sering. Terus saya lihat kode lampu sennya demi keselamatan. Begitu mas bro. Hati-hati rawan kecelakaan. Wah, rawan kecelakaan pak. kasihan orang tuanya rawan ya pak ya. Pasti bapaknya rawan sedih itu. Karena rawan kan kecelakaan pak. Semoga rawan tidak apa-apa ya pak ya. Semoga rawan baik-baik saja dan ya luka-luka ringan mungkin atau tidak luka sama sekali. Tapi disitu tadi di tikungan kok ada batu dibungkus ya. Saya tidak berani ngomong disitu. Takut kedengaran. Ada batu dibungkus kain putih mas bro di tikungan itu tadi. Ya kalau jalan ini saya belum pernah lewat. Tadi tikungan yang tempatnya mas rawan kecelakaan tadi itu baru saya lihat kali ini saja. Ya semoga teman-temannya rawan juga menjenguk ke rumah sakit dan semoga rawan segera pulih. Amin. Pak Dukwan pering apus urib iku lampus dati wong urib ojo sering apus-apus eh sering seneng apus-apus pering cendani malah nyanyi. dalam yang sepin ini mas bro gak ketemu pada montoran gak ketemu angkutan umum nah ini anak panggolak pakan lagi wah pakan eh panen kacang pak gak mulia rendeng kalau biasanya saya ketepus itu lewat mulai itu ya ngingrong geoside ngingrong itu mengarah ke mana tepus eh jepitu kok tepus jepitu terus ke giri subuh kalau lewat sini ya baru kali ini jadi saya nge-vlog ini gak sia-sia ya maksudnya ya pengetahuan untuk saya sendiri juga aku tadi lu yang ngerti mas bro biar gunung hidul kawinya itu gak terlalu gitu loh gak terlalu kawih gitu loh tau tempat-tempat di gunung hidul tau nama alah jelok tau nama-nama desa gitu kan asik panen kacang gak mulia rendeng nah ini ngawar-rawar padukuan ngawar-rawar desa ini apa cilik tulisannya mau rek pelan-pelan ada pomini oh iya iya tak pelan-pelan oke 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 pelan-pelan ada pomini wes padahal pomini ini todop wah gak ngenal kira kawan pelan pelan-pelan jalannya asik banyak tanjaan mak jagagi tanjaan ciluk dari bawah ciluk dari atas kalau tanjaan ciluk 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 jelok kampret kampret ini vlog apa ini ini jari si nonton ini vlog apa kira paten ini terus di dislike waduh terus gak apa mas sakar kiri kanan pantai siung tepus oh oh ini aku seru yoi kalau ini pernah ini lewat sini yoi kalau ini oh tembusnya situ gitu loh mas bro jadinya kan tau rute baru gitu loh kalau lihat sini pernah sering malahan apa itu tulisannya ketutupan godong ketutupan wait mas bro tulisannya kayak semoco aku oke ya sudah sampai di mana ini jepitu yoi tinggal beberapa cm lagi sudah sampai di pasar jepitu oke mas bro ya saya akhiri sampai disini video panjang ini panjang kali lebar kali tinggi terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton sampai bertemu di video berikutnya semoga sehat selalu semoga harimu menyenangkan wassalamualaikum salam satu asfal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati